Loh, wartawan bertanya itu, pengen tahu soal apa yang Bapak lakukan, terutama yang masih ada kaitannya dengan ini. Lah kok malah disuruh nanya ke Kapolri? Nah, hehehe, usai acara kenegaraan di istana, nampak terlihat Pak Kapolri, Jenderalis Tio Sigit, dan Pak Jaksagung, ST Burhanuddin, keluar lho berbarengan, berbarengan. Yang turut membersamai mereka, Menkopul Hukam, Pak Adi Cahyanto, mereka memang terlihat dekat serta tak terkesan ada masalah. Aduh, hehehe, itulah seorang pemimpin bisa untuk contoh kan ya. Benarkah memang tidak terjadi sesuatu? Bukankah ramai dikabarkan sedang ada ketegangan antara kepolisian dengan kejaksaan? Kabarnya, seorang anggota Polri dari Densus 88 lho, dibekok karena membuntuti jampit sus pada minggu malam 19 Mei, akibat dari ditangkapnya anggota Densus ini ya, gedung kejaksaan agung didatangi segerombolan orang yang diduga dari kepolisian. Makanya, kemarin pas ada acara, pimpinan kedua instansi sama-sama ingin memperlihatkan tidak ada masalah yang muncul. Bukan hanya mereka yang menjelaskan, Presiden dan Menkopul Hukam memastikan tidak ada ketegangan antara sesama instansi penegak hukum. Kata Pak Jokowi, telah memanggil keduanya dan menyatakan tidak ada masalah. Hal yang sama, juga disampaikan Menkopul Hukam, bahwa tidak ada terjadi apapun antara kejaksaan dan kepolisian. Yang kayak ginian ini, membuat demokrasi kita makin tidak jelas. Ini bukan tentang kabar, bukan juga soal isu, apalagi fitnah. Nah, lawang jelas-jelas kok, video gedung kejaksaan didatangi masa nyebar kemana-mana. Masa iya sih, tidak ada masalah kok ada sekelompok orang berani datangi gedung kejaksaan lagi. Ingat lho, mereka datang bukan siang hari, pada jam kerja. Sudah gitu, mereka berputar hingga delapan kali. Yang naik roda dua maupun roda empat, banyak yang membunyikan sirina. Makanya jadi riuh. Orang-orang itu hingga dini hari dibiarkan saja. Yakin? Mereka hanya gerombolan ormas yang nggak jelas? Yang hanya mau mengganggu saja? Polisi kemana ya? Wong gedung pemerintahan digeruduk malam-malam? Nggak ada tuh polisi nongol. Jangankan nangkap atau memproses mereka. Menampakkan diri saja belas tidak dilakukan. Ingat lho, kejadiannya malam hari. Beneran tidak ada masalah. Pak Presiden dan Pak Menko Pulukam, Jangan ajari rakyat untuk berbohong. Apa yang mau ditutupi sih? Lawang di media mainstream, Apa yang terjadi saja ditulis dengan jelas. Gitu kok tidak ada masalah. Yang beginilah, Malah mengajari rakyat untuk meniru para pejabat. Mbok jujur saja. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu bagaimana penyelesaiannya. Jangan dilihat gestur pejabat atau pimpinan. Mereka itu orang terpilih. Yang pasti menahan diri di depan umum, Bila sedang ada masalah. Ya, nggak mungkin tau. Mau ototototan, Adu argumentasi di istana. Yang Pak Jokowi ya sudah memanggil. Itu tandanya ada sesuatu. Pak Hati Cahyano nih, Sebagai Menko Pulukam, Bok ditiru gaya Pak Mahfud, Paparkan saja semua yang jadi pertanyaan rakyat. Biar pejabat-pejabat itu mikir. Nggak mengulangi lagi. Menutupi sesuatu yang tidak baik. Akan ada akibatnya, Pak. Negara ini loh, Makin hari idilnya harus makin baik. Standar kualitas pejabatnya, Yoh harus makin yahut lah. Dengan tidak bersikap terbuka ke rakyat. Justru mengindikasikan persoalan yang ada itu lumayan berat. Pejabat kita itu, Kayak berat banget ngomong apa adanya. Bukan adanya apa loh, Pak ya. Contoh tuh Prof Mahfud. Mantan Menko Pulukam. Yang selalu menyampaikan fakta yang beliau ketahui. Hingga beliau meninggalkan jabatannya. Semuanya terlihat positif. Pak Hadi sebagai mantan Panglima TNI. Tentu punya kapasitas yang mumpuni. Menyelesaikan persoalan memang tidak semua harus disampaikan. Namun bisa dibuka hal-hal yang sifatnya bisa diketahui publik. Kami tidak perlu tahu semua. Nah, cukup garis besarnya saja. Misalnya nih, siapa sih sebenarnya yang berkonvoy itu? Apa masalahnya? Kenapa polisi tidak menindak mereka? Termasuk nih, langkah yang sedang diupayakan apa saja? Persoalan yang membuat ada sekelompok orang berkonvoy itu sejatinya apa? Begitu dong, Pak. Nah, benar sih. Kami ini ngerti. Bapak bertanggung jawab pada Presiden. Tapi sebagai rakyat, kami berhak menuntut tahu supaya secara perlahan belajar bagaimana merampungkan masalah. Komisi 3 DPR, jangan hanya diam saja. Ini soalnya menyangkut dua institusi penegak hukum. Mosok para penegak hukum eker-ekeran DW, ribut DW, dan saling unjuk kekuatan. Di mana salah satunya? Bila benar itu dari kepolisian, kan berbahaya sekali. Mereka itu punya kewenangan pegang senjata. Masa iya, aparat yang bersenjata berkonflik dengan yang lain? Yang terancam ya jelas rakyat. Pak Jokowi sebagai Presiden juga sudah mengecewakan. Kenapa sih, Pak? Tidak menjelaskan pada kami apa yang sesungguhnya terjadi? Pada wartawan malah nyuruh nanya sendiri. Loh, wartawan bertanya itu. Pengen tahu soal apa yang Bapak lakukan. Terutama yang masih ada kaitannya dengan ini. Lah kok malah disuruh nanya ke Kapolri? Mereka itu kan menjelaskan, menjalankan perintah. Sesuai kewenangan yang dimiliki Presiden. Nek sedikit-sedikit para pimpinan lembaga atau menteri sedang ada masalah. Mosok sih Bapak enggak cawe-cawe. Bukankah mereka diangkat, diberhentikan, serta menjalankan kebijakan. Sesuai dengan kebijakan Presiden loh. Bukan atas maunya sendiri. Rakyat sudah pada tahu, Pak. Konflik Polri dengan kejaksaan, gegara masalah Timah. Maksudnya, kejaksaan sedang mengusut masalah yang terkait dengan PT Timah. Ini kan bukan masalah individunya. Pengkejaksaan sedang mengusut kasus? Bok, ya jangan ditutupi. Nanti, kasihan kepolisian. Bisa dikira mereka melindungi yang punya kasus. Kepolisian kita, citranya sempat terpuru loh waktu ada kejadian dengan Pak Sambo. Sayang sekali kan? Bila kabar ini tidak dibuka sejajelasnya, nanti polisi kita kena dampak. Kami sebagai rakyat mencintai seluruh institusi. Uang mereka digaji dari duitnya rakyat. Sebagai abdi negara. Mereka bekerja berpedoman kepada aturan atau hukum yang berlaku. Misalkan nih, antar dua institusi ini ada yang melakukan pelanggaran hukum. Yuk ditindak. Masalahnya, Pak Presiden sama Pak Menko terkesan menutupi. Sehingga tidak ada pihak yang mesti bertanggung jawab. Nah, demikian opini-opini kali ini. Salam segera waras. Tetap semangat. Jaga persatuan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.